Intro Halo traders, misalnya setiap Fibis News Jumpa kembali dalam rekomendasi mas Fibis News untuk hari ini Harga mas naik solid dan menyentuh ke ketinggian 5 minggu pada hari Senin Permintaan safe haven dan pemberian dari para trader berjangka Yang berdasarkan analisa grafik terlihat di pasar Harga mas berjangka sempat naik ke 1998 USD per try on Sebelum akhirnya terkoreksi normal ke 1984 USD Mas berjangka kodak bulan Juni naik 10 USD ke 1984 USD per try on Pasar saham gelembar bervariasi dalam perdagangan semalam Ini kesama Amerika singkat mengarah melemah pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai Gengganan terhadap risiko tetap tinggi di tengah perang Rusia-Ukraine yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir Dan juga di tengah kenaikan kasus COVID-19 yang baru di China Yang mengakibatkan diberlakukannya lockdown di kota-kota utama di China Sementara para trader saham sedang fokus kepada laporan penghasilan perusahaan Kekuatilan akan inflasi dan agresifnya hokis dari Federal Reserve Amerika Serikat Telah mendorong naik kit obligasi Amerika Serikat dan menguatnya dolar Amerika Serikat Super terdekat menunggu di 1.974 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.962 USD dan kemudian 1.950 USD Sementara terdekat menunggu di 1.990 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 2.000 USD dan kemudian 2.018 USD Demikian rekomendasi mas untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Fibis Terima kasih telah menonton!